Intro Baligo berukuran besar bertuliskan Muldoko for President 2024 tertampang di kawasan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden Muldoko siap menjadi calon presiden pada pemilihan 2024 mendatang. Menurut Muldoko, setiap masyarakat memiliki hak politik untuk menyuarakan sesuatu. Ia tidak dapat melarang aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti Mbaliho bertuliskan Muldoko for President 2024 yang terpampang di kawasan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, Muldoko siap maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Muldoko juga bersyukur masyarakat percaya kepada dirinya untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan mengenalkan Bapak, mensualisasikan dan sebagainya bagaimana? Kenapa? Mendukung atau mengenalkan? Itu masyarakat kan punya hak politik, hak menyuarakan sesuatu. Kan saya juga tidak punya hak untuk melarang mereka. Kalau mereka yakini itu baik, ya menurut mereka terserah. Dan siap saja. Sementara itu, relawan Muldoko yang tergolong dalam Sobat Muldoko menjelaskan, Pemasangan Baliko dukungan terhadap Muldoko untuk maju pada Pilpres 2024 merupakan inisiatif dan kesadaran para relawan. Pak, siapa nama kan? Riki, Pak, Riki Renaldo. Ini inisiatif sendiri pasang Baliko? Inisiatif sendiri sahabat Muldoko, karena Pemuldoko menjadi panutan pemuda dan masyarakat Indonesia. Terus tujuannya untuk memajukan Pemuldoko jadi presiden itu gimana kan? Ya, tujuan saya semoga Pemuldoko di 2024 terpilih menjadi presiden. Menurut relawan, Muldoko dinilai sebagai sosok kenegaraan yang tegas dan peduli terhadap pemuda dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Muldoko bisa maju dan menang pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Terima kasih telah menonton!